Halo semuanya, Assalamualaikum Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku Di video kali ini waktunya malam hari ya Jadi ini tuh kegiatan aku sebelum aku mau tidur Dan itu seperti biasa ya Kalau malam aku juga live streaming di tiktok gitu ya Ya walaupun masih sedikit juga ya Yang check out gak apa-apa lah ya Pokoknya ditelatenin aja, dikuat-kuatin aja gitu ya Karena udah keburu nyemplung gitu ya disitu Jadi gak apa-apa lah dicoba aja terus Nah ini dapur aku sekarang tuh berantakan banget ya Tadi tuh sebelum live aku tuh sempetin dulu Buat masak nasi goreng Tadi tuh suami aku katanya pengen banget gitu ya Dimasakin nasi goreng Jadi aku sempetin dulu untuk masakin nasi goreng Lanjut lagi aja nih ya Aku beresin semua nih ya Yang ada di peniris juga nih Aku taro-taroin dulu gitu ya Ke rak piring, piring-piring yang udah pada kering Oh iya teman-teman semua Gimana nih kabarnya hari ini Semoga dalam keadaan sehat ya Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin, amin ya rabbal alamin Dan gimana nih hari ini udah pada beres-beres belum? Yang belum beres-beres rumah Yuk aku temenin dari sini ya Yuk kita beres-beres bareng-bareng Beginilah ya rutinitas aku di malam hari Pokoknya sebelum tidur tuh wajib banget gitu ya Beres-beres dulu Biar paginya tuh gak terlalu kerempongan gitu ya Untuk beres-beres dapur Lagian juga ya memang alangkah baiknya gitu ya Kalau kita tuh sebelum tidur Kita meninggalkan dapur tuh udah dalam keadaan bersih Dan yang aku baca-baca juga tentang bersih-bersih rumah tuh Banyak banget ya manfaat-manfaatnya Di antaranya membantu melepaskan endorfin ya Endorfin itu hormon positif yang membuat bahagia dan sekaligus penenang Selain itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita ya Kalau rumah kita kecium bau gitu Dapurnya kecium aroma yang gak enak Pastinya mood kita juga jadi gak bagus kan Apalagi kita yang ibu rumah tangga yang hari-harinya cuma di rumah aja Rasanya seharian di rumah aja itu udah bikin stres banget ya gitu Apalagi rumah kita tuh dalam keadaan gak bersih Udah lah ya pokoknya udah pastinya kacau balau gitu pikiran Selain itu juga manfaat membersihkan rumah tuh ya Bikin kita juga enak tidur gitu ya Meningkatkan kualitas tidur kita Karena kalau kita ninggalin dapur dalam keadaan bersih gitu ya Kayak hati tuh tenang aja gitu ya Dan tidur pun rasanya nyenyak Apalagi kita tuh kalau ngelakuin semuanya dengan rasa ikhlas dan semangat gitu ya Kayak nimbulin rasa kepuasan tersendiri juga ya Udah bisa beres-beres rumah kayak gini Selain itu juga meningkatkan produktivitas ya Apalagi kita yang para ibu rumah tangga yang konten seperti ini Jadi ada aja gitu kan ya untuk bahan konten kita gitu Tapi ya bukan berarti untuk para ibu rumah tangga yang gak ngonten gitu ya Malem-malem terus ah gak usah beberes kan kita gak ngonten Gak gitu juga kali ya Ngonten gak ngonten pokoknya ya Kalau malem sebelum tidur harus tetep bersih-bersih lah ya Karena dari bersih-bersih sebelum tidur kayak gini Ya mudah-mudahan gitu kan ya Aura-aura negatif juga pada pergi Terus juga ya insya Allah keluarga kita tuh terhindar dari alergi Pokoknya dari segedar bersih-bersih rumah kayak gini ya Perkara yang sepele ini Tapi ini tuh efek dan manfaatnya tuh juga luar biasa gitu ya Ya mudah-mudahan dari bersih-bersih kayak gini Dari merapikan rumah juga Bisa bikin kita tuh lebih jarang sakit ya Mudah-mudahan kita juga lebih sehat gitu Pokoknya buat teman-teman yang nonton video aku Yang mungkin masih mager-mager ya sebelum tidur gitu Ditinggalin aja dapurnya dalam keadaan kotor Yuk lah ya dari sekarang Rubah semuanya gitu ya Pokoknya kalo bisa sebelum tidur tuh Keadaan dapur kita rumah kita tuh harus bisa dalam keadaan rapih dan bersih Dan aku pun bilang seperti ini Bukan berarti aku tuh bener-bener yang setiap hari Setiap malem tuh aku selalu berbersih Gak juga sih ya Aku juga kalo pas lagi capek-capeknya gitu ya Lagi capek-capeknya luar biasa Kadang ya aku tinggal juga Cuman ya jangan sampe aja setiap malem Setiap hari gitu ya Setiap malem kita tuh selalu meninggalkan rumah kita tuh dalam keadaan kotor gitu ya Jangan ya jangan sampe gitu Sesekali aja gak apa-apa Tapi jangan sampe yang bener-bener setiap malem gitu ya Males untuk beresin dapur Bersihin rumah Jangan sampe kayak gitu ya Dan di video ini pun aku gak lagi ngajarin atau menggurui ya Pokoknya intinya kita tuh saling berbagi Saling mengingatkan aja gitu ya Oke lanjut lagi aja ya Itu tadi aku abis cuci piring Nah ini aku lap-lap ini ya Kompor sama meja-meja dapurnya Memang tadi tuh setelah aku masak nasi goreng tuh Aku bener-bener belum beres-beres sama sekali gitu ya Jadi makanya dapurnya keliatan berantakan banget Tapi untuk beres-beres dan bersih-bersih kali ini Ini aku gak nyapu ya Jadi ini aku cuman lap-lap aja dulu ya Untuk nyapunya besok pagi aja Karena untuk malem hari gitu ya Ngerjain ini semua tuh Sebenernya ini udah lumayan berkeringat gitu ya Kalau mau tidur terus berkeringat juga Rasanya kayak kurang enak juga gitu ya Nanti tidurnya Makanya ini aku juga beberes Seininya aja ya Segeraknya badan aku Tapi jangan sampe yang terlalu capek juga Dan ini seperti biasa ya Hal yang aku lakukan sebelum tidur Aku tuh udah pasti ngecek semua pintu Termasuk pintu pagar di depan Sebenernya pintu pagar itu gak dikunci ya Cuman dicantolin aja gitu Ya seenggaknya Kalau ada yang mau masuk gitu kan Kita masih bisa mendengar gitu ya Suara si kuncinya itu dibuka Insyaallah daerah tempat tinggal aku ini aman gitu ya Ya itu aku tutup ya Untuk ini aja ya Jaga-jaga gitu ya Biar gak terlalu yang orang tuh gampang banget gitu loh Mau masuk-masuk ke area rumah kita Dan setelah itu juga aku ngecekin pintu-pintu semuanya ya Pintu-pintu rumah Nah ini aku kuncin dulu Pokoknya mana pintu-pintu yang belum dikunci Langsung aku kunci Gak lupa juga nih ya Aku matiin lampu di dapur Karena kalau mau tidur juga dihidupin terus ya Buat apa ya Mau nerangin apa gitu kan Lanjut lagi Ini juga aku ngecek ya Pintu depan itu udah dikunci apa belum Dan ternyata udah dikunci ya Tapi yang atasnya ini belum Jadi aku kunci dulu tuh Selain itu juga aku gak lupa ya Untuk mati-matiin lampu-lampu yang udah gak perlu Bahkan semua ruangan tuh aku matiin ya Kalau aku mau tidur Dan ini sebelum aku tidur Juga ini tempat tidurnya Aku rapihin Aku bersihin juga Terus aku kibas-kibas juga ini ya Pakai sapu lidi Dan jangan lupa ya Buat mama-mama semua Kalau sebelum kibas-kibas tempat tidur Pakai sapu lidi tuh Jangan lupa baca bismillah dulu Nah itu dia Nah yaudah kesenangan ya Kalau ngelihat tempat tidurnya udah rapi Dia tuh paling seneng banget tuh Langsung buru-buru Dia mau tidur Dan untuk video aku kali ini Gak panjang-panjang ya Terima kasih banyak loh temen-temen semua Udah nyempetin nonton video aku Jangan lupa ya Untuk selalu support video aku ya Dengan klik subscribe Like dan komen Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax